Fakultas Teknik Universitas Udayana melepas 28 mahasiswa lulusan pro di pendidikan profesi arsitek yang siap bersaing di dunia industri. Para lulusan pro di PPA diharapkan mampu bersaing hingga ke level internasional, namun dengan tetap menjaga tradisi, adat, dan budaya Bali. Bertempat di Gedung Dekadat Fakultas Teknik Kampus Bukit Cimbaran, Kuta Selatan, Badu, 28 lulusan program studi pendidikan profesi arsitek, angkatan pertama dilepas Fakultas Teknik Universitas Udayana. Kegiatan inaugurasi dan pelepasan ini dihadiri dekan dan para wakil dekan Fakultas Teknik, Kaprodi Arsitektur, Ketua Ikatan Arsitek Indonesia, dan Ketua Ikatan Arsitek Bali, serta praktisi di lingkungan Fakultas Teknik Unut. Pelepasan 28 lulusan ditandai dengan pengalungan shawl dan pemasangan pin. Usai menjalani prosesi inaugurasi oleh industri profesi arsitek, 28 mahasiswa selanjutnya akan dididik kembali selama 2 tahun, agar mendapatkan sertifikasi sehingga dapat menjadi arsitek yang profesional. Harapannya, para mahasiswa lulusan pendidikan profesi arsitek angkatan pertama ini tak hanya membagakan keluarga dan kampus, namun juga mampu bersaing hingga kancah internasional dengan tetap menjaga tradisi adat dan budaya Bali. Kami berterima kasih sekali kepada masyarakat, kepada calon-calon arsitek, dan kepada semua pihak, termasuk dari institusi kampus, program pendidikan profesi arsitek ini sudah berhasil menjadi institusi yang mampu mendampingi calon arsitek ini ke depannya supaya bisa menjadi arsitek profesional yang punya kompetensi yang tinggi, daya saing yang tinggi. Kita gembira semenjak tahun 1987, kita sudah memiliki lulusan sebesar sebanyak 15.436, termasuk 27 diantaranya dari profesi arsitek. Kami gembira, mudah-mudahan lulusan ini tidak hanya mendapatkan pengetahuan dan juga keterampilan, tetapi lebih jauh memiliki ke depan kehidupan yang cerdas, kemudian mengedepankan kepada kepribadian yang baik di dalam bekerja. Kesar yang bisa diikuti juga oleh penggunaan tinggi lain, dan memang karena Udayana disini kan sebagai flag carrier terdepan, ini tentu inovasi-inovasinya juga sangat ditunggu, karena setiap PPR itu pasti punya kekhususan, dan Bali tentu juga punya sesuatu yang berbeda. Semoga ini bisa menular ke tempat yang lain, dan selalu menjadi inspirasi buat sekolah yang lain. Kita memberikan knowledge kita, pengalaman kita di dunia praktisi sebelumnya untuk diberikan ke dekat-dekat masiswa, sehingga mereka memiliki buktan. Karena pro di PPR Udayana ini sendiri, memang Bali kan terkenal dengan budaya gitu ya, hospitality gitu ya. Kita juga, kita kembangkan dengan keunikan-keunikan budaya. Masjid-masiswanya yang sudah selesai menyelesaikan kegiatan belajar-mengajar selama satu tahun. Ini bentuk pelayanan kami, bagaimana kami sebagai institusi atau orang tua secara akademik itu mulai melepas mereka, memberkati mereka, melepas mereka untuk diterima ke asosiasi. Kita sebenarnya lebih mengarahkan bagaimana sebenarnya arah perkembangan dunia arsitektur gitu. Jadi memperkenalkan bagaimana kita, bagaimana di dunia arsitektur, dan bagaimana sebenarnya bridging dari kampus dan ke arsitektur. Itu sih misi bestarnya dari kampus itu sendiri. Dan saya lihat dari lulusan ini mereka sudah sangat paham, dan mereka sudah dari segi nilai, dan dari segi, dari data menyebutkan bahwa mereka sudah siap sebenarnya di dunia arsitektur. PPR itu suatu persyaratan secara internasional, arsitekt itu adalah pendidikan lima tahun. Pendidikannya lima tahun, itu secara internasional. Jadi kalau kita hanya empat tahun, kita tidak diakui secara internasional. Jadi makanya kemudian aktari asosiasi pendidikan arsitektur Indonesia itu berusaha mensosialisasi bahwa pendidikan arsitektur itu tidak bisa berhenti hanya empat tahun. Program studi pendidikan profesi arsitekt Fakultas Teknik Universitas Udayana berdiri pada 20 Agustus 2023 atau setahun lalu, dengan telah meluluskan 28 mahasiswa angkatan pertama yang siap bersaing di dunia industri. Dari Kota Selatan, Badung Wayan, Diana Ainyus, melaporkan.